Halo guys, ketemu lagi dengan channel aku sekarang aku mau kasih tau kita ke tempat kopi nakoko bonjati yang lagi hits baru ini, fenomenal dan juga kita kuliner ke baso aci unca ada di semeru, bogor, menteng barat, kita capcus di perjalanan pemandangannya indah banget ya walaupun disini jalanan agak sepi untuk perjalanan dari depok ke bogor itu membutuhkan waktu kurang lebih 30 menitan, tapi kalau misalkan jalannya agak lama sekitaran satu jaman itu juga kalau gak macet sih, tapi kalau lagi sepi yaudah kita sih jalannya pelan-pelan aja sambil nikmatin pemandangan sekitar banyak pepohonan adem juga sih sebenarnya jadi kayak bedalah kalian yang suka kulineran wajib sih ini kalau misalkan harus ke warung uncal soalnya dia itu kalau mesen juga kita udah ngantri duluan kalau buka tokonya aja sekitar jam 10 aja udah harus ngantri dan kita berangkat ini agak siang sih ya mau menjelang sore semoga aja nanti sampai sana gak ngantri kayak yang lain soalnya ini tuh udah terkenal sih kalau orang bogor pasti udah pada tau ya yang udah tau jalannya sih bisa lewat alternatif tapi kena ke orang depok jadi ya jalan lewat utama aja yang udah tau di maps aja biar gak nyasar soalnya ini baru pertama kali juga datang ke tempatnya langsung kita makan di sana kemarin itu baru mesen-mesen menitip sama temen sih jadi belum tau tempatnya dimana persisnya warung uncal tempatnya sih sederhana warung kayak gitu cuman enak sih buat nongkrong-nongkrong kalau buat kalian yang enak muda suka pedas ini harus banget dicoba ya sebelum nyoba yang lain ini tuh basuh acinya enak banget ada isiannya juga macem-macem ada basuh uratnya juga dan perjalanan gak panas jadi adem aja bisa liat pemandangan bagus tapi kalau yang dari arah depok lumayan sih jalannya tinggal liat maps aja mau kemana ke warung uncal atau ke kopi nakoko bonjati yang di bogor kita lanjut sedikit lagi kok sampai nah kita udah sampai untuk kalian yang mau basuh aci itu banyak menu nya kalau aku sih pilihnya menu basuh aci ajib dia ada tulang iga ada basuh urat sama basuh aci dan juga bisa ditambahin jeruk nipis kalau yang suka pakai sambalnya itu lebih enak tambah ada dagingnya juga loh daging sapinya ya pertama yang kita cobain itu ada pilusnya cuman aku gak suka pilus sih dagingnya juga gede banget ada basuh ada somai ada cuangki luta menambahin sambal itu lebih mantep ini cocok buat siang hari seger banget deh pokoknya ada asam manis pedas semuanya campur duh gak kebayangkan rasanya kayak gimana ayo kita cobain itu basuh acinya di dalamnya tuh ada daging isiannya kalau di dalam mulut tuh langsung pecah keluar daging dan isinya pokoknya beda dari yang lain deh basuh acinya kuahnya juga seger banget ada daging buat pisannya mantep deh yang suka basuh aci disini tempatnya ada di Bogor Semeru Menteng Bogor Barat seporsi juga udah kenyang sih soalnya udah banyak banget sampai udah kenyang banget itu ada cuangki mari kita cobain dan juga ada somainya kalau kalian ber pertama kali makan disini pasti kalian bakal nagih terus deh sampai pengen tau tempatnya dimana pokoknya enak banget dia tuh beda dari yang lain ayo kita lanjut sekarang kita mau perjalanan ke Kopi Nako Kebonjati kalian tau lah dimana dia adanya tempatnya di Megabandung bisa lewat gunung gulis yang lagi banyak pembangunan tapi view-nya juga gak kalah bagus dia indah banget karena mungkin bukit sih ya perjalanan itu emang agak sepi cuman lebih bagus sih kalau sepi daripada macet udah kalau disini kita ikutin aja kalau dari map oh ya guys ini tuh by the way bisa jalan nembus ke gadok puncak loh karena Kopi Nako Kebonjati sendiri itu udah di Megabandung oke sekarang kita udah sampai tapi sayangnya hujan dan lumayan sih hujannya bisa kurang lebih satu jaman sampai maghrib udahannya tuh karena tempatnya baru jadi banjir gitu tapi kalau view-nya itu bagus banget yang baru sampai maghrib kita baru masuk ke Kopi dong untuk harga Kopi disini tergantung mau Kopi apa ya kalau aku sih Kopi rasa ada duriannya gitu untuk harga itu Rp29.000 kalau kalian mau yang Kopi sayang itu ada harganya Rp25.000 tapi kalau mau yang lain macem-macem sih untuk view-nya disini bagus banget ada lampu-lampu mungkin karena tinggi disini juga ada tempat buat ngopi juga buat berteduh kalau mau yang di outdoor disini juga banyak foto-foto kayak gini spotnya ada kolam berenangnya bisa foto kayak gini ada view buat di luar ada bulan pokoknya bagus banget deh ada view pohon kebun jati macam-macem ada kaktus juga kalau bawa tempat reaksi oke guys seru kan jalan-jalan kali ini kita kulineran sambil kita ngopi juga pokoknya jangan lupa bahagia guys oke sekian dulu untuk jalan-jalan hari ini jangan lupa subscribe komen dan like makasih guys semuanya kita lihat ini oke guys ini dia foto-foto yang udah save disana cik tun ה m Terima kasih telah menonton